Nampaknya kita punya lockdown akan bersambung lagi 2 minggu sampai 28 Juni Lockdown yang tidak serupa lockdown Hai, good morning, assalamualaikum, selamat pagi, welcome back to my another blog for three So, sebelum hari ini, macam biasa, kita akan react ke isu-isu semasa, cerita-cerita semasa yang ada di media sosial Kemarin saya tidak buat reaction video, sebab yang malam-semalam itu saya tidak berapa sehat, jadi saya tidur saja semalam Jadi memang ada stand-by video, kalau just in case saya tidak boleh upload tentang cerita-cerita semasa, saya akan upload video yang daily blogging Jadi, apa kabar anda semua pada hari ini? Semoga kita semua hari ini sehat walafia Jadi, harapnya hari ini kita semua dipermudahkan apa juga urusan kita dan dimurahkan rezeki kita InsyaAllah, Amin Kementerian Luar Negeri sedang mendapatkan perkembangan terkini mengenai pendakwah terkenal Ustaz Ebit Liu yang kini dipahamkan masih berada di Gaza dalam misi kemanusiaan bagi membantu rakyat negara tersebut Timbalan Menteri Luar Negeri, Datuk Kamarudin Jahpar berkata pihaknya akan memeriksa lanjut tarik penerbangan pulang pendakwah itu ke tanah air Kami sedang memeriksa perkembangan Ebit katanya kepada sinar harian pada hari Jumaat Jadi, Dr. Ebit Liu ini lama sudah dia tidak kemas kini dia punya status media sosial Dia memang antara influencer yang terkenal di media sosial Dan setelah beliau berada di Besir untuk misi mengantar bantuan ke Plastin Beliau sudah tidak mengemas kini dia punya status di media sosial Dan ramai yang tercari-cari kemana perginya beliau, kemana menghilangnya beliau Dan hari ini, Wisma Putra juga mengeluarkan kenyataan yang mereka akan cuba mengesan di mana keberadaannya Ustaz Ebit Liu Jadi, kita tengoklah apa komen para netizen Semoga urusan beliau sentiasa dipermudahkan dan selamat kembali ke Malaysia Semoga Ustaz Ebit Liu dan tim akan berada dalam keadaan selamat dan sentiasa dilindungi oleh Allah InsyaAllah, amin Dan akhirnya, mungkin ramai yang tertanya-tanya sehingga Wisma Putra pun mencari di mana keberadaan beliau Dan Ustaz Ebit Liu juga mengupload status di Facebook page dia Doakannya, Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik Semoga menjadi asbab kebaikan Ustaz Ebit Liu Jadi, kita tengok komen-komen netizen Semoga dipermudahkan urusan Ustaz di sana Alhamdulillah, kami risau Ustaz tidak update apa-apa Alhamdulillah, kami sedang merindui ketibaan Ustaz Dib Liu Rasa lama sangat tak ke udara Kami bimbang keselamatan Ustaz Jadi, dia begini sebenarnya Rasa mungkin ada beberapa sebab lah Mungkin beliau tidak update status kan Atau mungkin atas sebab-sebab keselamatan kan Ialah beliau berada di sana Kita pun tahu suasana di Gaza itu macam mana kan Jadi, saya rasa mungkin itu satu yang lebih baik lah Kalau dia tidak update status dia berada di mana Di mana kedudukan dia kan Ataupun mungkin atas sebab faktor-faktor lain Sebagai misalnya, tidak ada talian internet ataupun sebagainya Tapi, kita sama-sama sebagai rakyat Malaysia Kita mendoakan semoga Ustaz Ebit Liu dan dia punya tim berada dalam keadaan selamat Dan kembali ke tanah air semula InsyaAllah Amin Tadi juga baru kita tengok nyataan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakari Yaitu tentang ibadah haji tahun ini Saudukan cinta kita lah bahawa Arab Saudi sudah memaklumkan bahawa Ibadah haji untuk tahun ini hanya dibuka untuk warga negaranya Dan rakyat negara asing yang berada di negara Arab Saudi sahaja Jadi, tidak disebabkan keadaan COVID yang masih melanda dengan teruk ini Di kerajaan Arab Saudi pun masih belum bersedia untuk menerima kehadiran Jemaah haji daripada seluruh dunia seperti sebelum-sebelum ini Jadi, ini sesuatu yang amat-amat menyedihkan kita semua lah Kita berharap semoga COVID ini cepat berlalu kan Jadi, beginilah keadaan kita pada ketika ini Kita pun tidak dapat buat apa Tapi, dalam situasi sekarang ini kita mau buat macam mana kan Dan dalam negara kita sendiri pun Masjid-masjid pun masih juga dihadkan Masih juga ditutup Sumpah yang Jemaah pun masih juga belum dibenarkan pada ketika ini So, harapan kita semoga COVID ini cepat berlalu Supaya kita dapat hidup seperti sebelum-sebelum ini InsyaAllah Yang keseterusnya, ini benda juga menarik hari ini Cerita tentang di Sabah Facebook Sabah Lipaking Seekor buaya yang agak besar telah ditemui berkeliaran di sekitar Pulau Baya Hari ini saya nampak ada banyak page tadi juga menyiarkan tentang cerita ini Oh, ini buaya bukan halang-halang besar Besar ini Baru buaya ikan, buaya air masin ini Diceritakan lagi bahaya daripada buaya yang ada di sungai Besar ini, bukan halang-halang ini buaya dia ini Jadi, kemudiannya pula itu tadi Saya ada nampak juga satu berita Daripada, apa itu Jesselton Sabah Facebook page Dia cakap, syukur Alhamdulillah Buaya sudah kena tangkap oleh penduduk Pulau Gaya Dia cakap, jangan main-main dengan orang Sabah Buaya hidup pun diorang kasih tumpas Apalagi buaya darat Jangan kau macam-macam Memang buaya ini agak besar juga lah Diorang tangkap itu Tengok komen para netizen Boleh tahan, diorang salutku dengan keberanian diorang Orang Sabah keras busku Buaya hidup pun tim Tumpas, apalagi buaya darat Ini dia punya gambar buaya Diorang tangkap, main buaya dia agak besar Besar ini Bukan kecil-kecil ini buaya dia Jadi, buaya pun sudah dapat ditangkap Jangan main-main, apalagi buaya darat Senang kau kena tangkap ini Jadi, saya ingat begitu saja lah Untuk video kita pada hari ini Ada beberapa isu semasa untuk hari ini Jadi, kalau anda suka Ataupun anda ada komen-komen Ada sebarang cadangan Sebelilah tulis di bawah komen di bawah ini Jadi, terima kasih menonton blog saya untuk hari ini Jangan lupa bagi saya like, komen, dan subscribe Kita akan bertemu lagi di blog saya esok Saya Syamrin Majani Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.